Kampupaten Subang memiliki kekayaan alam yang lengkap. Selain memiliki wilayah pegunungan, juga memiliki wilayah laut. Puskesmas Pagaden berada di dataran rendah dengan ketinggian antara 25 meter sampai 30 meter di atas permukaan laut. Jarak dari Puskesmas Pagaden ke kota kabupaten 15 kilometer dengan waktu tempuh 30 menit. Dengan mata pencaharian utama sebagai buruh tani. Berdayakan masyarakat mandiri, andalan dalam pelayanan, butuh yang jadi jaminan. Terimaju, termaju, Puskesmas Pagaden termaju. Terimaju, termaju, Puskesmas Pagaden termaju. Jangan tutupan dinas kesehatan, capaian program yang diandalan. Jujurlah ikhlas jadi kekuatan, supaya sehat bisa diuntung. Dengan jumlah penduduk 40.450 jiwa, terdiri dari 20.176 laki-laki dan 20.274 perempuan. Di mana 28.682 jiwa penduduk miskin. Terimaju, termaju, Puskesmas Pagaden termaju. Terimaju, termaju, Puskesmas Pagaden termaju. Kriteria Puskesmas Pagaden termasuk Puskesmas Pedesaan. Dengan luas wilayah 4.335,831 lkt. Puskesmas Pagaden mempunyai enam desa binaan. Upaya-upaya kesehatan yang dilaksanakan oleh Puskesmas Pagaden sangat terbantu oleh keberadaan Badan Peduli Puskesmas atau BPP yang beronggotakan tokoh-tokoh masyarakat pemerhati kesehatan yang berfungsi sebagai mediator untuk menyampaikan berbagai informasi kesehatan kepada masyarakat dan menyampaikan permasalahan-permasalahan kesehatan yang ada di masyarakat untuk ditindaklanjuti oleh Puskesmas. Ada berbagai inovasi yang Puskesmas Pagaden lakukan untuk meningkatkan mutu pelayanan dan kesehatan masyarakat. Pertama adalah yuk minum jamu yang merupakan ajakan bagi masyarakat untuk memanfaatkan toga untuk mengatasi permasalahan kesehatan yang dasarnya. Kemudian yang kedua adalah sertifikat ASI eksklusif di mana sertifikat ini diberikan oleh kepala desa kepada ibu-ibu yang mampu menyelesaikan ASI eksklusifnya selamat menurut. Kemudian kering-kering KIA Kering-kering KIA ini merupakan inovasi dengan memanfaatkan IT di mana dibentuk klub WhatsApp untuk bagian dari cara berkomunikasi ibu-ibu hamil dengan ibu di dan desanya. Inovasi berikutnya adalah UKM menyapa. Kegiatannya adalah melakukan penyeluhan di dalam gedung menginformasikan tentang berbagai kesehatan kepada pengunjung pelanggan daripada Puskesmas untuk informasi-informasi kesehatan. Kemudian kami juga memberikan kalung merah kepada lansia di mana pasien lansia dengan resiko tinggi menjadi skala prioritas untuk dapat mendapatkan pelayanan mulai dari pendaftaran sampai mendapatkan obat. Kemudian juga inovasi berikutnya adalah ASMAN yaitu asuhan mandiri dan pemanfaatan toga dan akupresur di mana kami melakukan pembentukan dan pembinaan kepada kelompok-kelompok ASMAN yang ada di desa wilayah kerja kami. Inovasi berikutnya adalah WAPA atau warga peduli AIS. Inovasi ini merupakan inovasi kumpulan Puskesmas Pagadin di mana inovasi ini berangkat dari permasalahan kesehatan di wilayah kerja kami di mana data 4 tahun kebelakang menunjukkan kasus HIV yang cukup tinggi ada sekitar 40 kasus dan usia yang termuda terkena kasus ini adalah pada usia 2 tahun itu ada 3 kasus. Sehingga kami mencoba memberdayakan masyarakat untuk mengatasi masalah ini. Dari berbagai unsur lapisan masyarakat kami membentuk WAPA yang tugas mereka adalah mengadakan penyeluhan sesuai dengan latar belakang kerjaan mereka mulai dari babinsa, guru, MUI, kepala desa untuk melakukan penyeluhan bahayanya HIV dan mereka juga bertugas untuk mengajak masyarakat yang berisiko tinggi untuk mau diperisakan tes HIV. Masalah HIV merupakan masalah perilaku sehingga upaya kita adalah bagaimana kita mengubah perilaku dan mindset masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas yang berisiko terhadap penularan HIV. Sehingga sebanyak apapun ketersediaan hotspot semudah apapun aksesibilitas untuk mencapai hotspot tersebut dan ketersediaan finansial masyarakat yang mampu untuk membeli aktivitasnya. Ketika masyarakatnya telah sadar dan paham akan bahayanya HIV tentu mereka mampu menjaga dirinya dan keluarganya untuk terhindar dari HIV AIDS. Terima kasih telah menonton!